Aduh lagi nih, ini sebuah kapal motor bermuatan tandan buah sawit tenggelam di perairan sungai Batanghari Kabupaten Tanju Jambung Timur Satu dari dua korban yang sebelumnya dinyatukan hilang berhasil ditemukan sejauh satu kilometer dari tenggelamnya kapal dengan kondisi meninggal dunia Nah ini lor untuk kita semua nih, dimanapun kita berado, kita harus waspada dan tetap berhati-hati Supaya terhindar dari hal yang gak kita inginkan Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bangjek Setelah dua hari pencarian, Parman 50 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang Akibat kapal motor bermuatan buah sawit yang dibawanya tenggelam di perairan sungai Batanghari Kabupaten Tanjung Jambung Timur Berhasil ditemukan dengan kondisi meninggal dunia Jasad korban berhasil ditemukan oleh Tim Sargabungan sejauh satu kilometer dari lokasi awal tenggelamnya kapal Jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka Sebelumnya, Parman 50 tahun bersama anaknya Rahmat 25 tahun dinyatakan hilang selasa kemarin setelah kapal motor yang bermuatan buah sawit yang dibawanya tenggelam Saat menyeberangi sungai Batanghari Diduga kapal motor korban tenggelam akibat kelebihan kapasitas muatan Tadi pagi kita menemukan satu orang korban atas nama Bapak Parman Jarak penemuan korban dari LKB yaitu 1.30 meter Polisi pada saat korban ditemukan, polisi meninggal dunia, posisinya mengapung Setelah itu kami evakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga Sementara satu korban lainnya atas nama Rahmat 25 tahun yang merupakan anak korban Masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh Tim Sargabungan dan dibantu masyarakat sekitar Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!